Halo, selamat datang di Terjemahin Yuk. Kali ini kita akan menerjemahkan buku Bahasa Inggris kelas 9 SMP, halaman 46-48. Nah, ini terjemahannya. Kamu akan mempelajari menyampaikan ke seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Sekarang, kamu akan belajar untuk menyatakan tujuan dari melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Jadi, tujuannya apa? Jadi, itu pelajaran kita sekarang. Siti, Udin, Lina, dan Edo sedang menyampaikan kepada kita bagaimana menjaga tubuh kita sehat. Mereka sedang menyampaikan kepada kita apa yang harus dilakukan dan tidak dilakukan dan tujuan-tujuannya. Tujuan dari melakukan atau tidak melakukan hal tersebut. Ucapkan kelimat-kelimat mereka secara keras, jelas, dan benar. Pertama, ucapkan setelah saya mengucapkannya. Nah, jadi diucapkan oleh guru, baru kamu mengucapkannya. Nanti setelah itu terjemahkan sebaiknya seperti itu. Nah, ini yang pertama, kita butuh makanan yang cukup untuk menjaga badan kita sehat. Kita butuh sayur-sayuran, buah-buahan, nasi, daging, ikan, telur, tahu, dan tempe. Jangan abaikan sarapan pagi sehingga kamu punya cukup energi untuk melakukan aktivitas kamu seharian. During ZD ini artinya seharian. Ingat, kamu tidak boleh makan terlalu banyak makanan-makanan berlemak. Fatty ini berlemak. Terlalu banyak makanan berlemak tidak boleh. Nah, lanjut. Olahraga teratur bagus untuk, nah ini ada tuh ya, olahraga teratur juga bagus untuk kesehatan kamu. Kita bisa jogging ya, jog lari-lari kecil untuk memperoleh paru-paru yang lebih kuat. Kita juga bisa berenang agar memperoleh otot yang kuat. Berenang juga bagus untuk tetap sehat ya, kondisi yang baik. Ya, untuk tetap dalam kondisi yang baik. Ingat, selalu lakukan pemanasan. warm up ini ya, satu kata ini. Bukan satu kata, satu pengertian ya. Ini yang disebut apa ya, jeren ya. Sebelum melakukan olahraga apapun untuk menghindari cedera otot. Ya, jangan kram atau ya sakit otot ya. Lanjut. Banyak jenis makanan-makanan instan tidak bagus untuk kesehatan kamu. Mereka berisi bahan-bahan kimia. Ya, bahan-bahan kimia berbahaya. Seperti MSG, ya. Terus, bahan pengawet, ya. Dan, pewarna buatan. Ya, yang ini berbahaya ya. Pewarna buatan. Kita tidak boleh makan terlalu banyak. Terlalu banyak ya. Too much ini. Terlalu banyak. Makanan instan. Sehingga kita tidak akan memperoleh penyakit serius. Seperti kanker, ya. Kanker itu penyakit serius. Dan, makan banyak, banyak makan instan, makanan instan ini, biasanya penyakitnya adalah kanker. Untuk tetap sehat, kita harus makan banyak makanan sehat. Makanan-makanan buatan rumah yang sehat. Makanan-makanan buatan rumah yang sehat. Nah, itu dia. Untuk menjadi sehat, kita harus menjaga rumah kita dan sekolah bersih. Kita harus menyapu dan mempel lantai untuk mendapatkan atau membuang kotoran-kotorannya, ya. Debu, ya. Kita harus membersihkan bak mandi secara teratur, sehingga nyamuk tidak meletakkan telurnya di sana. Kita harus membersihkan piring-piring. Kita harus langsung, ya. Kita harus langsung. Right away ini artinya langsung, ya. Kita harus langsung mencuci, ya. Mencuci piring setelah makan untuk menghindari bakteri berbahaya. dan binatang-binatang yang kotor atau menjijikan. Nah, itulah terjemahan untuk kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan jangan lupa untuk subscribe dan like. Sampaikan kepada teman-teman dan guru. Ya, sampai jumpa. 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 Terima kasih.